Hai semua, Assalamualaikum Kita buat yang simple-simple yuk Ini olahan dari tepung hang kue Rasanya aku jamin enak banget Teksturnya itu lembut Siapapun bisa buat kue satu ini Dan insyaallah anti gagal Penasaran gimana caranya? Ikutin terus videoku hingga selesai Sebelum lanjut, boleh dong Tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari aku Kalau udah, terima kasih banyak Yuk kita langsung aja ke cara membuat Langkah pertama siapkan wajan Kemudian masukkan tepung hang kue Sebanyak satu bungkus Setara kurang lebih 100 gram Lalu kita siapin juga coklat bubuk Sebanyak 2 sendok makan Atau setara kurang lebih 16 gram Dan ini diayak dulu ya Karena untuk coklat bubuk Biasanya bergerindil Nah, kita tabur sedikit aja dulu Lalu kita tambahkan gula pasir Sebanyak 210 gram Setara 14 sendok makan Sedikit garam Dan vanilla essence Kira-kira 1.4 sendok teh Kalau nggak ada Mau pakai perasa vanilla Atau vanili bubuk juga boleh Kemudian kita tuang santan Sebanyak 1000 mili Atau 1 liter Lanjut kita aduk rata Nah, disini tujuan aku Menambahkan sedikit coklat bubuk Agar warnanya itu Seperti mocha gitu teman-teman Tapi nggak terlalu coklat Kalau misal teman-teman Nggak mau ditambahkan coklat bubuk Juga nggak apa-apa Nanti warnanya akan putih ya Lanjut kita masak di atas kompor Gunakan api sedang aja Dan terus diaduk Setelah ada adonan yang menggumpal Kita kecilkan api kompor Dan terus diaduk Hingga mendidih dan mengental Setelah mendidih dan mengental Seperti ini Bisa teman-teman lihat Meletup-letup Tandanya sudah matang Kita matikan api kompor Dan bagi adonannya Menjadi 2 bagian Lalu kita siapin loyang Boleh pakai apa aja Bebas ya Basahi dengan sedikit air Agar nggak lengket Nah, kita tuang adonannya Ini kerjanya cepat ya teman-teman Karena untuk adonan Tepung hangkue seperti ini Ngesetnya itu cepat banget Kalau udah Lanjut kita ratakan Nah, ini untuk lapisan yang pertama Kita sisikan dulu Dan untuk sisa adonannya Kita tambahkan coklat bubuk Ini sisa di awal tadi ya teman-teman Kita tuang santan Sebanyak 100 ml Kita aduk rata Dan nanti lanjut Kita tuang ke dalam adonan Disaring Agar tidak ada bahan Yang bergerindil Nah, seperti ini Kembali kita nyalakan Api kompornya Api sedang aja Dan terus dimasak Hingga mendidih Dan mengental Oke, hasilnya seperti ini Udah kental banget Dan meletup-letup Tandanya udah matang Kita matikan api kompor Dan cepat-cepat Langsung kita tuang Ke atas loyang ya Karena untuk Olahan tepung hangkwe disini Cepat banget setnya teman-teman Jadi kita kerjanya itu Harus cepat-cepat banget Lakukan hingga selesai Selanjutnya Selanjutnya Kita tusuk Menggunakan penusuk sate Seperti ini Ini tujuannya Agar nanti Motifnya itu Sedikit ada yang runcing-runcing Teman-teman Tapi bebas ya Kalau gak mau ditusuk Juga gak apa-apa Kita ratakan Kalau udah rata Ini kita biarkan Hingga benar-benar set Setelah kuenya set Langsung aja Kita keluarkan dari loyang Beri alas Dan dibalik Seperti ini Kita lepaskan loyangnya Perlahan ya Masya Allah Hasilnya cantik teman-teman Langsung aja yuk Kita coba potong-potong Ini aku pakai pisau gerigi Agar lebih cantik Kalau mau pakai pisau biasa Juga gak apa-apa Teman-teman Tuh hasilnya Seperti ini Ketika dipotong Seperti ini Berasa banget Kuenya ini lembut Teman-teman Tapi gak lembek Dan gak lengket Sama sekali ya Nah ini dia Kue dari tepung Hangkuenya udah jadi Langsung aja yuk Kita cobain Ini aku potong Berasa beneran deh Teman-teman Ini lembut banget Cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Beneran ini rasanya Enak banget teman-teman Coklatnya itu berasa Gurih dari santannya Mantep banget Kebetulan tadi Santannya aku gunakan Yang rada kental ya Jadi ini rasanya Wow Endul banget teman-teman Dan ini tadi ada Sisa adonan yang coklat Aku tuang ke dalam cetakan Tuh Kenyal Enak banget Selamat mencoba ya Semoga berhasil Cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, komen, share Dan di subscribe Insyaallah kita bertemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye